Sidang mediasi Deddy Mahendra Desta dengan Natasya Rizky yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada selasa 29 Mei 2023 dinyatakan gagal. Proses perceraian keduanya pun berlanjut ke pembacaan hasil mediasi. Sidang selanjutnya akan digelar pada 2 minggu mendatang yakni 12 Juni 2023. Natasya Rizky atau Caca berharap perceraiannya dengan Desta adalah jalan terbaik untuk keduanya. Masalahnya adalah mediasi mereka sepakat untuk melanjutkan proses cerai dan berpisah. Begitu juga dengan Desta. Host to not show ini menegaskan bahwa sidang perceraiannya dengan Caca akan terus berlanjut. Proses mediasi pada sidang perdana perceraian mereka pun tidak butuh waktu lama. Desta mengungkapkan segala hal yang dipicarakan saat mediasi sudah sesuai dengan keputusan bersama. Namun Caca diketahui menangis setelah menjalani sidang mediasi kemarin. Ternyata penyebab mengalirnya air mata Caca adalah saat kabar perceraiannya dengan Desta dianggap karena orang ketiga. Ibu tiga anak ini menyebut dugaan orang ketiga atau kabar perselingkuhan dalam rumah tangganya itu sama sekali tidak tepat. Justru isu tersebut dianggap telah memfitnah dirinya dan Desta Mahendra. Caca menilai Desta merupakan sosok yang baik dan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Sambil menangis Natasha Rizky meminta warganet untuk tidak memfitnah sang suami. Caca mengaku tahu betul sikap suaminya sebab keduanya telah menjalin rumah tangga selama 10 tahun. Meskipun harus berpisah, Caca berterima kasih atas dukungan dan doa masyarakat terkait hubungan rumah tangganya dengan Desta.